Kasus lainnya, hari ini Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa menemui para pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Iyeye di Rejang Lebong, Bengkulu. Menteri Sosial meminta peredaran minuman keras dan video porno kepada anak lebih diperhatikan. Menteri Sosial yang didampingi KPI bertemu dengan 7 dari 14 pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Iyeye. Ketujuh pelaku ini merupakan anak di bawah umur. Namun pertemuan berlangsung secara tertutup. Usai bertemu dengan para tersangka di Pores Rejang Lebong, Kofifa mengatakan perlu adanya perhatian terhadap permasalahan konsumsi minuman keras oleh anak di bawah umur. Selain itu orang tua juga harus mengawasi penggunaan gadget pada anak. Apa betul mereka habis minum, mereka katanya enggak. Dan mereka juga rupanya sering menonton video porno. Jadi kita harus melihat akar-akar yang menjadi penyebab. Seringkali mereka akses lewat handphone. Orang tua tidak mudah memonitor informasi atau link apa yang diakses oleh anak-anak mereka. Jadi akses-akses terhadap pornografi. Berarti ada tugas dari kominto yang memang harus diketatkan kembali. Kemudian miras. Kita seringkali juga mendengar miras oprosan. Sampai menyebabkan kematian. Pada kepresiden di Yogyakarta, Presiden Joko Widodo memperingati malam Isra Miraj bersama dengan ribuan santri asrama perguruan Islam Tegal Rejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Rabu malam. Ya presiden meminta santri harus siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Sampai menyebabkan kematian. Untuk siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah dimulai sejak awal tahun 2017. Supaya mampu bersaing dengan negara-negara lain. Serta dapat memajukan perekonomian Indonesia. Di pondok pesantren asrama perguruan Islam tersebut. Merupakan salah satu pondok pesantren dengan pemutalahan entrepreneur untuk mempersiapkan para jebolan pesantren untuk siap dalam bidang usaha. Usaha menyentikan sambutan, Presiden juga menyempatkan tanya jawab dengan sejumlah santri dan memberikan hadiah sepeda. Terima kasih telah menyerahkan berpas persyaratan. Ternyata tidak semua sepakat untuk menyetorkan iuran sebesar 1 miliar rupiah kepada panitia pengarah Munaslu. Egit Habsari akan melaporkan informasi terkini dari kantor DBP Partai Golkar di Selipi, Jakarta Barat. Ya Egit, siapa saja ketujuh kandidat yang telah mendaftar sejauh ini? Siapa yang kemudian akhirnya menyerahkan uang? Dan siapa yang kemudian akhirnya menolak untuk menyerahkan uang sebesar 1 miliar? Ya betul sekali, kita memang sejauh ini sudah ada tujuh kandidat yang secara resmi mendaftar sebagai bakal calon ketua umum Partai Golkar. Namun beberapa saat yang lalu, politisi Golkar Priyo Budi Santoso baru saja tiba di kantor DPP Partai Golkar di belangan Selipi, Jakarta Barat ini. Namun Priyo Budi Santoso belum menyerahkan berkas persyaratan sebagai bakal calon ketua umum Partai Golkar, sehingga belum bisa dikatakan resmi mendaftar atau masuk bursa bakal calon ketua umum Partai Golkar. Sehingga hingga saat ini, hingga pukul 10 malam sudah ada tujuh kandidat yang terdaftar dalam bakal ceketum Partai Golkar. Aziz Syamsuddin kandidat pertama yang mendaftar pada hari selasa lalu, dan 6 kandidat lainnya menyusul hari ini ada Mahyuddin Setia Novanto, Adekomaruddin Syahiro Yasinipo, Adelangga Harparto, dan juga Indra Bambang Utoyo. Namun sebagaimana kita ketahui, ada syarat berupa iuran sebesar 1 miliar rupiah yang harus diserahkan bakal calon ketua umum Golkar untuk bisa masuk ke dalam bursa bakal calon ketua umum Partai Golkar. Namun ternyata tidak semua bakal calon ketua umum menyetujui dan bersedia untuk menyetor dana sebesar 1 miliar rupiah tersebut. Terbukti dari tujuh kandidat yang sudah resmi terdaftar, ada dua di antaranya yang menolak untuk menggelontorkan dana untuk maju sebagai bakal calon ketua umum. Dua kandidat yang menolak ini adalah Syahrul Yasin Limpo, dan juga Indra Bambang Utoyo. Dalam penjelasan yang tadi, Syahrul Yasin Limpo menolak menggelontorkan uang satu pesen pun atau sebesar pun kepada Panitia Munaslu untuk maju sebagai calon ketua umum. Karena ia mengatakan akan menyubankan ideologi dan juga pemikiran sebagai bakal calon ketua umum para Golkar. Sedangkan Indra Bambang Utoyo tadi juga menolak untuk menyentorkan uang ini. Karena dalam visi milisnya sendiri, ia menyebutkan akan merubah Partai Golkar menjadi partai yang modern, transparan, dan juga bebas dari politik uang. Namun, lima kandidat bakal calon ketua umum ini, kata sudah menyerahkan uang sebesar 1 miliar rupiah sebagai iuran kepada Munaslu. Ada di antaranya Setiang Limpo, Adsyak Sudin, Mas Yudin, dan juga Erlangka, Harta, Tok. Uang sebesar 1 miliar ini diakui berasal dari dana pribadi dan juga iuran dari tim sukses masing-masing kandidat bakal calon ketua umum. Higit, kami mendapatkan informasi bahwa ada komite etik dari Golkar yang kemudian melakukan konsultasi dengan KPK berkaitan dengan penyerahan dana 1 miliar ini. Apa hasilnya sejauh ini? Ya, tadi salah satu anggota dari Steering Komite Munaslu, Partai Golkar, sempat menanggapi pertemuan antara komite etik dari Steering Komite kepada KPK. Dan akhirnya KPK pun memutuskan untuk melarang adanya iuran 1 miliar ini dalam penyelenggaraan Munaslu, Golkar. Namun, hal ini dikatakan oleh Andi Sinulingga, yang merupakan anggota dari Steering Komite, Partai Golkar, akan dibicara lebih lanjut dalam rapat koordinasi dari Steering Komite, Partai Golkar yang diselenggarakan esok hari. Namun, ia sendiri menyayangkan penyataan dari KPK tersebut, karena menurutnya KPK seharusnya berkaitan sebagai institusi negara yang menyatakan pendapat berdasarkan payung hukum, bukannya opini. Berikut adalah pelatang singkau dari Andi Sinulingga. Sebagai pendapat hukum bicara, pendapat apa yang dilakukan itu melakukan pasal ini, undang-undang ini, undang-undang itu. Karena harusnya begitu, sehingga KPK betul-betul menjadi institusi hukum, bukan seperti pengamal. Kita juga terkait dengan dua kandidat yang menolak untuk membayarkan iuran 1 miliar rupiah ini. Penelitia Steering Komite Monaco juga akan membahasnya lebih lanjut dalam proses verifikasi yang akan diselenggarakan besok, karena memang dalam ada ART, ataupun dalam peraturan pendaftaran, bakal calon ketua umum memang tidak disebutkan apabila kandidat menolak untuk membayarkan 1 miliar rupiah, apakah akan dicoret atau tidak, kita akan tunggu kelanjutannya dan kita akan tunggu juga apakah Prio Budi Santoso ini merupakan salah satu kandidat yang menolak ataupun menyanggupi membayar iuran 1 miliar rupiah kepada Penelitia Monaco. Baik, jadi kami konfirmasi kembali bahwa si Kepartai Golkar juga belum resmi ya, menyatakan apakah kemudian dua bakal calon ketum yang tidak membayar ini pasti gugur karena tidak menyerahkan 1 miliar dana yang harus disetorkan. Iya, bagus sekali berita, kedua bakal calon yang menolak untuk menyebarkan membayar sebesar hitung rupiah ini akan kembali dibahas dalam rapat verifikasi, karena memang verifikasi akan langsung dilakukan satu hari. Begitu pendaftaran ditutup pada pukul 12 malam dingin hari nanti, yang artinya verifikasi ini masih akan mempertimbangkan kembali berbagai faktor. Ada dua jenis verifikasi, verifikasi pertama akan mempertimbangkan seleksi administratif, sedangkan perikasi tahap kedua akan mempertimbangkan pelanggaran etik dan juga termasuk kesediaan membayar 1 miliar rupiah ini yang akan menentukan nasib apakah kedua kandidat ini akan dicoret ataupun tidak. Namun tadi dalam pernyataannya kedua kandidat ini menyatakan bahwa mereka rela apabila PANIPIA Studying Committee ini akan mencoret nama mereka dari bursa calon. Maka calon ketua mempertimbangkan apabila memang ketidaksediaannya membayar 1 miliar rupiah itu tidak diperkenankan atau tidak diperkenankan oleh PANIPIA. Baik, terima kasih Eget Hafsari melaporkan dari DPP Partai Golkar. Kita beralih ke informasi Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa sejumlah pimpinan DPRD DKI Jakarta terkait kasus suapraperda reklamasi Teluk Jakarta. Namun pemeriksaan terhadap sejumlah orang semakin intensif, KPK belum juga menetapkan tersangka baru dalam kasus suapraperda reklamasi. Untuk kedua kalinya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memenuhi panggilan penyidik KPK. Selain itu, Wakil Ketua Baleg DPRD DKI Jakarta, Meri Khotma, hari ini juga diperiksa KPK untuk yang keempat kalinya. Keduanya diperiksa untuk menjadi saksi bagi tersangka Arisman Wijaya yang merupakan Presiden Direktur PT Agung Podomorolen. Sebelumnya, Prasetyo dan Meri pernah memberikan kesaksian bagi tersangka Muhammad Sanusi yang merupakan rekan mereka di DPRD DKI. Keduanya diperiksa untuk yang keenam kalinya. Untuk mengetahui perkembangan terkini dari pemeriksaan tiga pimpinan DPRD DKI Jakarta di gedung KPK, kita bergabung bersama kami. Bagaimana Tenaya? Langsung dari gedung KPK di Jakarta. Bagaimana jalanan pemeriksaan sejauh ini? Robert, baru saja Meri Khotma, Wakil Ketua Baleg DPRD DKI Jakarta selesai diperiksa KPK. Tepatnya pada pukul 17.00 lebih 5.00 waktu Indonesia Barat. Dan artinya, Meri Khotma sudah diperiksa selama 8 jam oleh KPK. Dan selain Meri Khotma, tadi juga sempat diperiksa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dan juga sekaligus sebagai Ketua Baleg DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, yang selesai diperiksa pada pukul 1.00 atau pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan selain M. Taufik dan juga Meri Khotma, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi juga saat ini masih dalam pemeriksaan di dalam KPK. Dan juga pemeriksaan selama ini sudah berlangsung selama hampir lebih dari 8 jam. Dan robot pemeriksaan terhadap ketiga pimpinan DPRD DKI Jakarta ini bukan merupakan yang pertama kalinya, termasuk salah satunya yaitu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta atau juga sekaligus sebagai Ketua Baleg DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, yang sudah diperiksa selama 6 kali dan hari ini merupakan pemeriksaan yang tidak dijadwalkan dalam agenda pemeriksaan KPK. Dan tidak adanya pemeriksaan di dalam agenda oleh M. Taufik ini tidak hanya berlangsung hari ini, tapi juga telah berlangsung selama 2 kali sebelumnya sehingga total 3 kali M. Taufik diperiksa tanpa adanya agenda pemeriksaan resmi dari KPK. Dan juga Robert Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta juga telah diperiksa selama 2 kali setelah sebelumnya sempat diperiksa pada tanggal 11 April 2016. Dan juga Mary Hotma, ini diperiksa oleh KPK hari ini untuk yang keempat kalinya. Dan walaupun pemeriksaan sudah dilakukan berkali-kali kepada para pimpinan DPRD DKI Jakarta ini, namun KPK hingga saat ini belum menentukan tersangka baru atas kasus dugaan suap pembahasan tak pergera reklamasi pantai utara Jakarta. Robert, berharap jika kita melihat perjalanan kasus ini, KPK kerap kali memanggil saksi yang saman berkali-kali. M. Taufik sudah dipanggil 6 kali, Ketua DPRD DKI Jakarta 2 kali, Mary Hotma 4 kali. Lalu apa yang sebenarnya dikejar KPK dalam kesaksian dari para saksi ini? Ya tentunya Robert, KPK ingin mencari lebih dalam atau menggali lebih dalam keterlibatan dari anggota-anggota DPRD DKI Jakarta ini dalam kasus dugaan suap pembahasan tak pergera reklamasi pantai utara Jakarta. Dan ini menyusul adanya penangkatan terhadap Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta M. Sanusi yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dan memang sebelumnya Robert sempat ada KPK ingin mengetahui lebih jauh tentang adanya pertemuan antara Presiden Direktur PT ASG dengan beberapa anggota DPRD DKI Jakarta, diantaranya Prasetyo Adi Marsudi, M. Taufik, dan juga Selamat Nurdin, selaku Ketua Pansus Reklamasi Teluk Jakarta. Dan pertemuan ini diduga ini membahas tentang penyesuaian regulasi reklamasi Teluk Jakarta yang hingga saat ini juga masih belum bisa dilakukan. Dan selain itu Robert, sebelumnya juga pembahasan rapada reklamasi Teluk Jakarta ini sempat ditunda sebanyak 4 kali dan penundaan ini diakibatkan oleh tidak mencapai korumnya anggota DPRD yang hadir dalam rapat tersebut dan juga masih belum adanya kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan juga pihak pengembang tentang besaran kontribusi yang harus diberikan pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta. Dan hingga saat ini kita masih menunggu apakah KPK akan menentukan tersangka baru entah dari DPRD DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta maupun dari pihak pengembang. Jadi begini Robert. Baik, terima kasih. Bermana Tiana ya atas informasinya langsung dari gedung KPK di Jakarta. Pemirsa, kami akan kembali lagi dengan satu informasi lain di mana ada 7 politikus Partai Golkar yang resmi mendaftar sebagai bakal calon ketua umum Partai Golkar. Dan para bakal calon ini, sebagian sudah menyerahkan uang sebesar 1 miliar rupiah sebagai setoran wajib dan juga sebagian tidak bersedia untuk menyerahkannya. Hingga hari ini, sebanyak 7 politikus Partai Golkar resmi menyerahkan persyaratan membakar calon ketua umum Partai Golkar kepada Panitia Pemilihan. Lima di antara kandidat ini sudah menyerahkan uang iuran gotong royong wajib sebesar 1 miliar rupiah kepada Panitia Pemilihan. Dua orang lainnya termasuk Sahrul Yassin Limpu tidak menyerahkannya karena sejak awal menolak memberi mahar politik. Iuran 1 miliar rupiah ini kontroversial karena tidak semua kandidat ketua umum memiliki harga kekayaan yang berlimpah. Biasarkan data tahun 2015, Ade Komarudin misalnya hanya memiliki harta kekayaan 1,3 miliar rupiah. Untuk itu, Ketua DPR RI yang biasa dipanggil AKOM ini berjanjakan memenuhi iuran 1 miliar rupiah dengan cara meminta bantuan kader Golkar yang mendukungnya. Ini adalah yang penerimaan pendaftaran sampai jam 24. Kami tidak mau inginkan dari petugasan partai tetapi kami juga tidak mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang hingga di mana pihak berwenang soal ini yaitu KPK dan ISASI lainnya ISASI yang mendapatkan lain dan itu tentu disampaikan kepada DPR RI Pakai Golkar kepada kami siapengarah dan kami diurang-pati kepada kami siapengarah. Bagi calon lain, uang 1 miliar rupiah mungkin tidak masalah karena mereka memiliki harta kekayaan puluhan miliar. Setia Novanto memiliki harta kekayaan 73,3 miliar rupiah. Mahyudin NS memiliki harta 19,3 miliar rupiah. Aziz Samsudin memiliki harta 28,8 miliar rupiah. Dan Sahrul Yassin Limpo memiliki harta 8,8 miliar rupiah. Para kandidat ketua umum ini perlu ditelusuri rekam jejaknya sebagai pejabat negara. Kadir Golkar yang mengklaim suara Golkar suara rakyat perlu mempertimbangkan rekam jejak Setia Novanto yang pernah lengsa dari kursi ketua DPR RI karena kasus apa minta saham. Termasuk juga mereka yang sudah beberapa kali diperiksa KPK tersangkut kasus korupsi sekalipun bersatu sebagai saksi seperti Mahyudin. Termasuk juga yang tersangkut Panama Papers seperti Erlangga Hartanto. Tim Liputan, Petro TV